Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Robby Irvin Surya, NLP nomor 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 yang berjudul AWS Compute. Yang pertama ada layanan dasar pada AWS. Di sini untuk layanan foundationalnya itu ada EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud. Lalu ada VPC, yaitu Amazon Virtual Private Cloud. Terus ada S3, yaitu Amazon Simple Storage Service. Terus ada EBS atau Elastic Block Store. Kemudian untuk database services-nya ada Dynamo Database. Terus ada RDS, yaitu Relational Database Service. Kemudian untuk management services-nya ada AWS Autoscaling, CloudWatch. Terus ELB atau Elastic Load Balancing. Lalu yang terakhir AWS Trusted Advisor. Di sini ada perkenalan komputasi pada AWS. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis ini, kita membutuhkan kapasitas computing untuk menjalankan aplikasi-aplikasi. Di lingkungan yang tradisional itu, kita harus membeli hardware-hardware yang sesuai dengan kebutuhan komputasi kita. Terus kita juga harus rajin dalam hal maintenance hardware maupun software-software tersebut. Jadi hal itu juga sama. Saat kita membuat aplikasi-aplikasi berbasis cloud. Kita disediakan oleh AWS ini sebuah kapasitas computing melalui internet. Dengan pembayaran yang berkelanjutan seiring dengan penggunaannya kita. Terus kita juga diberi kemudahan dengan tidak adanya maintenance-maintenance server secara fisik. Terus kita juga diberi kebebasan atas hardware atau software apa yang ingin kita jalankan menggunakan AWS. Kemudian di sini ada tipe-tipe instans di AWS. Contohnya ini ada pada Amazon EC2. AWS ini menyediakan instans yang luas untuk mencocoki kasus usage penggunanya. Tipe-tipe instansnya itu mengkombinasi kayak beragam CPU, memory, storage, dan kapasitas networking. Nah di sini ada general purpose yaitu dia menyediakan keseimbangan antara CPU, memory, storage, dan kapasitas networking tersebut. Terus kalau compute optimize itu dia untuk yang menginginkan CPU yang lebih kuat. Jadi processingnya itu lebih mantap. Terus kemudian ada memory optimize. Itu untuk yang lebih mementingkan performa yang cepat dalam memproses banyak data. Kemudian ada accelerated computing. Di sini dia menggunakan hardware accelerator untuk menjalankan fungsi-fungsi kayak graphic processing, terus data pattern matching. Kemudian yang terakhir ada storage optimize. Itu bagi yang ingin menginginkan untuk menyimpan data atau akses read and write-nya pada data-data yang besar. Kemudian ada pemilihan storage di AWS. Yang pertama itu ada object storage. Itu untuk menyimpan data dari mana saja. Terus kemudian ada yang versi file storage-nya. Itu ada tiga. Terus di file storage itu ada Amazon Elastic File System. Terus ada Amazon FSX for Windows File Server. Itu untuk yang memanage file-file pada Windows-nya. Terus kemudian Amazon FSX for Lustre. Terus kemudian ada block storage, yaitu Amazon Elastic Block Store. Kemudian ada backup. Itu isinya ada AWS backup. Itu untuk memanage backup di antara service-service AWS-nya. Kemudian ada Edge Computing and Storage. Contohnya kayak AWS No Family. Di sini dia memberi kapasitas computing untuk lingkungan-lingkungan yang disconnected. Di sini ada data transfer. Ada empat. Itu AWS Storage Gateway. Terus AWS Data Sync. Terus AWS Transfer Family. Dan yang terakhir AWS No Family. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe purchase di AWS. Jadi, AWS ini menyediakan cara pembayarannya kita buat nge-optimize kita sesuai kebutuhannya. Yang pertama ada on-demand instances. Kita membayarnya per detik mulai dari kita luncurkan service-nya. Terus ada saving plans. Itu dia buat ngurangin biaya EC2 untuk dengan cara membuat komitmen. Kayak usagenya kita tentuin berapa. Terus ntar dibayarnya pakai per jam. Kemudian ada reserve instances. Itu kita ngebikin komitmen juga. Cuma mungkin dalam bentuk waktu. Jadi, udah di-reserve gitu. Ini juga bisa dari region juga. Terus kemudian ada spot instances. Itu dia nge-request instance-instance EC2 yang tidak terpakai. Kemudian ada dedicated source. Itu kita membayar physical host yang full terdedikasi buat ngejalanin instance kita. Terus kemudian ada dedicated instances. Itu kita bayarnya per jam pada hardware yang jalan pada single tenant. Terus terakhir ada capacity reservation. Itu kita ngereservasi kapasitas buat instance-nya secara spesifik, secara availability zone yang spesifik pada durasi kapan aja. Terakhir di sini ada study case. Itu tentang clue. Clue ini apa? Clue ini adalah perusahaan ekosistem kota pintar berbasis AI dan IoT di Indonesia. Clue ini menerapkan teknologi untuk kota yang berkelanjutan dan lebih aman dan bekerjasama dengan institusi kota. Institusi kota, komunitas lokal, dan Departemen Kepolisian buat menyelesaikan masalah-masalah perkotaan kayak mobilitas, keamanan, dan keselamatan, dan sanitasi. Terus ada di sini dengan clue ini memanfaatkan AWS. Dia juga mengembangkan namanya clue work. Itu adalah aplikasi seluler buat mengelola dan mengordinasikan tugas di lapangan. Terus ada juga clue dashboard. itu buat integrasi monitoringnya, buat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan alokasi sumber daya. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.